Ini namanya Pertigaan Laladon Kita ke kanan ya Ke arah Dramaga Ini kalau ke kiri ke arah Kota Mogor guys Misalnya kalau kalian mau ke Kopitubing Berarti kalian ambil ke kanan nih Kita mau ke atas guys Kita mau ke arah Lembatepus Nah ini guys ciri-cirinya ya Kalau mau ke Lembatepus Kita nanjak nih ke atas Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Nah ini sebenarnya masih cukup lumayan pagi ya Kita mau riding ke Bogor Barat Ini kita masih berada di Jalan Re Bogor Kalau dari belakang tuh dari arah Cibinong Ini tanggal 9 Juni Baru jam 8 lewat 2 menit guys Tadi kita dari Kelapa 2 jam 7 pagi Ya hampir 1 jam lah sampai sini Nah dari sini nanti Di ujung kita mau Belok ke kanan ya Atau lebih tepatnya di ujung sini Kita masuk ke Jalan Soleh Iskandar Kita mau ngajakin kalian Update terbaru Review rute ke Lembatepus Dan juga Telaga Batu Oke guys Kita let's go ya Jadi Lembatepus dan Telaga Batu itu Satu Jalur guys Oke Sebelum kita sampai ke lokasi tujuan Bogor Barat Atau lebih tepatnya ke Gunung Bundar Apa kabar kalian semua Doa saya Mudah-mudahan Kabar kalian semua baik-baik saja Amin Buat kalian yang bergabung Atau mengeklik video ini Selamat datang di channel Youtube Heru Bakmal Kalau kalian suka Silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share Ke video sosial yang kalian punya Barangkali bermanfaat Dan berguna Nah ini dia nih guys Sampai disini Kita ambil ke kanan Kalau lurus ke arah Kota Bogor Tapi kita Mau ke arah Jasingnya ya Luiliang Ini namanya Jalan Baru Soleh Iskandar Oke guys Kita udah melintas ya Udah masuk di Jalan Baru Soleh Iskandar Dari sini Kita lurus aja ya Sampai nanti Kita ketemu Pertigaan Lampu Merai Yasmin Baru kita ambil ke Kiri guys Nah sampai disini guys Kita lewat Flyover ya Itu kalau Ke kiri Itu arah Puter balik Balik lagi Ke arah Cibino Nah untuk Tujuan Arah Dramaga Ciampea Jadi kita melewati Kolong Flyover ini ya Oke guys Setelah tadi kita Melewati Flyover Dan terus Kita lurus ya Nah disini Kita ketemu Pertigaan Lampu Merah Itu kalau lurus Ke arah Parung Jakarta ya Ini kita ambil Ke kiri ya Karena nanti Kita mau Ke arah Dramaga Dan juga IPB Oke guys Setelah tadi kita Melintasi Lampu Merah Pertigaan ya Ini di Sebelah kanan Ada Transmart Ini kita Masuk Di Jalan Kiai Haji Abdullah Bin Nur Oke Dari sini Kita lurus Terus ya Sampai ketemu Nanti di ujung Ada Lampu Merah Kita lurus Lagi guys Nah Ini dia Ini guys Lampu Merah Jangan ke kiri Itu kalau ke kiri Ke arah Kota Bogor Tapi kita Lurus ya Ke arah Dramaga Wow Ini kita Nyelip-nyelip Aja nih guys Enaknya Kalau bawa Motor kayak gini Lagi bawa Si Nyonya tua ya Mantep Oke Kita andri dulu Lurus disini Berapa menit Baru nanti Kita lurus Oke guys Alhamdulillah Lampu Hijau Dari sini Kita lurus Saja Ke arah Terminal Bubulak Nah nanti Di bawah sini Kita melintasi Jembatan besi Panjang pertama Nah ini dia nih guys Jembatan besinya Biasanya kalau Cuaca bagus Bisa melihat Gunung Tapi gak Kelihatan Sini guys Cuacanya sih Cerah Cuman Entah kenapa Langitnya Cuman biru Doang Gitu Biasanya ada Awan-awan putihnya Ini cuman biru Doang Oke Dari sini Kita mengarah Ke arah Terminal Bubulak Nah Terminal Bubulak Ini ada Di Sebelah Kanan Guys Ini kita Riding Bertiga Ada Aleta Masih dalam Kondisi Tidur Dia guys Sekarang Pagi hari Jam 8 Nah ini ya Bubulak Dan juga Ada Ibunya Jadi kita Kembali Riding Bertiga Ke arah Bawur Barat Nah setelah Tadi kita Melewati Terminal Bubulak Di ujung Kita ketemu Pertigaan Ini namanya Pertigaan Laladon Kita Ke kanan ya Ke arah Dramaga Ini kalau ke kiri Ke arah Kota Bogor Guys Nah ini Biasanya Di Terminal Eh Terminal Lagi Di pertigaan Laladon Ini banyak Angkot Ini guys Nih ya Ciri-cirinya Angkot Warna Biru Banyak Banget Tem Jadi dari Sini kita Lurus aja Nanti kita Melintasi IPB Oke guys Setelah tadi Kita lurus Terus dari Pertigaan Laladon Nah ini Kita melintasi Institut Petanian Bogor IPB Nah ini Hutan-hutan Ini Milik dari IPB Jadi area Kampus Nah pintu Menuju Masuk ke Kampus IPB Ini ada Di Sebelah Kanan Nah ini ya Terangkali ada Teman-teman yang menemukan Video ini Pernah kuliah Disini Jadi salam Kenal ya Dari Youtube Heru Bakmal Kita berhenti Sebentar Sini ya Nah ini ya Jadi kalau kita Mau ke Arah Gunung Bundar Lewat Jalan Soleh Skandar Kita melintasi Institut Petanian Bogor Oke guys Setelah tadi kita Foto-foto ya Di depan Kampus IPB ini Kita langsung Let's go Oke guys Kita lanjut Lagi Wih Gunungnya Kayak Tertutup Asap-asap Gitu ya Tapi itu Bukan kabut Kayaknya Masa polusi Guys Lucu juga Gitu Nah ini Kalau kita Udah mau Masuk ya Di Ciampea Terus Kiri-kirinya Kita bisa Ngelihat Gunung Batu Yang di Ujung Jalan ini Ini Kita Berarti Udah Berada Di Jalan Raya Ciampea Nah Biasanya Kita Kalau Riding Ke arah Bogor Barat Guys Kita Lewatnya Telaga Kahuripan Lewat Parung Ya Jalan yang Di sebelah Kanan Itu Tapi di video Kali ini Kita lewat Jalan Soleh Soleh Iskandar Biar Teman-teman Tidak Bosan Lihat Video kita Lewat Telaga Kahuripan Kahuripan Lagi Nah Biasanya Kita lewat Dari arah Yang lurus Ini Guys Itu kan Arah Ke Rumpin Ciseeng Nah Biasanya Kita Dari Telaga Kahuripan Keluarnya Disini Oke Dikit-dikit lagi Nanti di ujung Sana Kita ambil Ke kiri Kita masuk Di jalan Raya Cikampak Luar biasa Di jalan Raya Ciampea Ramai Sekali Guys Apa Karena Ini Hari Libur Hari Minggu Tanggal 9 Juni Jadi Banyak Orang Healing Karena Cuacanya Juga Oke Mantep Matahari Bersinar Terang Tapi Langitnya Luar biasa Warnanya Cuman Biru-biru Doang Biasanya Ada Awan-awan Putih Menandakan Cerah Ini Indomaret Di sebelah kanan Ada Alfamat Kita Mau Ambil Ke kiri Kita Mau Masuk Ke Jalan Raya Cikampak Itu Kalau Lurus Ke Arah Luiliang Guys Ini Agak Antri Dulu Sedikit Kita Karena Maklum Di mana Mana Namanya Jalan Kalau Pertigaan Pasti Macet Nah Ini Kita Sudah Mulai Masuk Di Jalan Raya Cikampak Kita Mau Nyari Sarapan Ini Guys Mumpung Masih Jam 9 Kurang Biasanya Kita Suka Sholat Disini Ya Bu Kadang Kadang Kita Nyampe Waktu Itu Jam 12 Baru Nyampe Sini Masjid Jami Nurul Takwa Di Jalan Recep Kampak Sekarang Kita Jam 9 Kurang Malah Disini Nah Patokannya Itu Tadi Ada Masjid Berkubah Warna Biru Jalan Recep Kampak Jadi Dari Sini Kalian Lurus Saja Terus Nanti Sampai Di Pertigaan Ujung Baru Kita Ambil Ke Kanan Nah Ini Ngomong-ngomong Kita Harus Makan Dulu Nih Masa Di Langganan Kita Yang Biasa Kita Makan Ayam Bakar 5 Sambal Apa Itu Namanya Lupa Saya Ada Di Sebelah Kanan Ini Luar Biasa Sudah Mulai Terasa Laper Banget Router Awan Longser Kalau Di Jalan Raya Cikampak Ini Kalau Mobil Mobil Lagi Rame Suka Antri Karena Jalannya Agak Menyempit Oke Guys Kita Masih Di Jalan Raya Cikampak Ini Kita Kayaknya Memutuskan Makan Langganan Kita Jadi Kalau Kita Ke Arah Bukur Barat Kita Selalu Makan Di Sini Di Ayam Goreng 5 Sambal Ini Ada Di Sebelah Kanan Nah Ini Seolah Sudah Ready Sudah Emang Belum Buka Masih Masih Pagi Belum Buka Oh Belum Wow Belum Buka Guys Yaudah Benar Benar Pagi Kita Kesini Ya Ya Ternyata Guys Nyari Makan Tempat Lain Biasanya Kita Karena Suka Datang Siang Ini Kita Pagi Banget Masuk Kesini Baru Jam Sembilan Juga Belum Sampai Yaudah Terpaksa Kita Eksperimen Nyari Makan Di Tempat Lain Biasanya Langganan Banget Kita Ayam Goreng Lama Sambal Oke Kita Sambil Nyari Makan Oke Guys Kita Masih Di Jalan Raya Cikampak Nah Buat Teman-teman Yang Mau Isi Bensin Betulan Di Jalan Raya Cikampak Ini Ada SBBU Pertamina Ini Ada Di Sebelah Kiri Kita Udah Ngisi Pool Si Nyonya Tua Tadi Di Jalan Rebogor Cuman Waktu Itu Saya Belum Opening Tuh Lihat Siaman Lah Ntar Pulang Kita Baru Isi Lagi Oke Dari Sekini Kita Let's Go Mengarah Pertiga Pertigaan Cibatok Oke Guys Dikit lagi Nanti Di Ujung Kita Ambil Ke Kanan Ya Oke Bang Tenang Bang Ngomong Ngomong Dari Dari Tadi Kita Mau Nyari Sarapan Banyak Warung Nasi Ternyata Kalau Pagi Disini Belum Buka Padahal Ini Udah Cukup Lumayan Siang Jam Sembilan Justru Yang Baling Banyak Sotomi Yang Udah Buka Warung Padang Disini Belum Buka Ya Sudahlah Sampai Nanti Seketemunya Kita Dapat Ya Dimana Gitu Ini Apa Ini Guys Saya Penasaran Jadinya Oh Klinik Medica Prima Mewa Banget Kalau Udah Jadi Nah Ini Dia Sebagai Ciri Ciri Kalau Kita Mau Ke Arah Lembah Tepus Dan Juga Telaga Batu Saya Coba Berhenti Sebentar Ya Kasih Tahu Teman Teman Ini Sebenarnya Kalau Lewat Gunung Bundar Bisa Lurus Lurus Tapi Jalannya Agak Jelek Nanti Sampai Di Atas Pas Deket Mau Ke Lembah Tepus Jadi Rekomendasi Kita Ambil Ke Kanan Kita Lewat Kopi Tubing Nah Ini Ada Mobil Lapan Sani Ambil Kanan Jadi Kalau Lewat Sini Agak Mendingan Jalannya Gak Terlalu Jelek Jelek Banget Jadi Jalan Yang Rusak Justru Nanti Di Atas Daerah Wisata Gunung Bundar Itu Makanya Saya Nonton Teman Teman Kalau Mau Ke Lembah Tepus Paling Enak Lewat Arah Kopi Tubing Pokoknya Ikutin Jalan Ini Sampai Nanti Di Ujung Baru Kita Ambil Ke Kiri Ini Kita Melintas Di Cibet Ini Namanya Guys Ini Kayaknya Kelihatan Pasar Kalau Dilihat Sebelah Kiri Cibening Pamijahan Ibnu Signa Ini Sekolahan Guys Nah Ini Nanti Di Ujung Sini Jadi Teman Jadi Teman Hati Hati Kita Mau Ambil Ke Kiri Mana Bang Hero Nah Ini Ciri Jadi Jangan Lurus Itu Kalau Lurus Berarti Kalian Ke Arah Cibatok Kita Ke Kiri Kita Ke Arah Gunung Bundar Kopi Tubing Jadi Kita Lewat Sini Iya Tuh Aleta Bilang Sekalinya Dingin Jadi Lewat Sini Rekomendasi Buat Teman Teman Yang Mau Ke Arah Lembah Tepus Jalannya Agak Lumayan Bagus Dibanding Tadi Yang Arah Gunung Bundar Kalau Bagian Atas Jalannya Ampun Ampun Pokoknya Jelek Jadi Kalau Disini Masuk Oke Selamat Datang Di Desa Gunung Picung Oke Guys Berarti Kita Sudah Masuk Di Desa Gunung Picung Oke Guys Alhamdulillah Akhirnya Kita Menemukan Tempat Makan Kita Berada Di Kampung Susukan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Tadi Kita Aranya Dari Situ Nah Ini Dia Akhirnya Menemukan Warung Yang Sudah Ready Kita Makan Dulu Disini Mantep Tuh Ada Serna Nangka Ini Bandeng Oke Mantep ya Kita Makan Dulu Nanti Baru Kita Lanjut Perjalanan Berarti Kita Kesana Oke Guys Setelah Tadi Kita Habis Makan Ya Udah Jam Setengah Sepuluh Di Kampung Susukan Gunung Picung Oke Kita Let's go Kita Mengarah Ke Arah Lembah Tepus Dan Juga Telaga Batu Karena Tempat Itu Satu Area Dan Juga Satu Pintu Masuk Cuman Beda cabang Aja Kalau Di Dalam Nanti Oke Desa Gunung Sari Mandiri Kenal Put Perong Itu Kalau Lewat Cianjur Langsung Dicopot Itu Kenal Pon Berong Oke Guys Kita Sampai Di Kantor Desa Gunung Sari Ini Ada Di Sebelah Kanan Ya Kita Berhenti Sebentar Disini Nunjukin Ke Teman Teman Jadi Rute Ini Guys Satu Arah Dengan Rute Lembur Anyar Yang Waktu Itu Kita Pernah Buat Video Nah Ini Kita Pernah Ngerkam Disini Tuh Kalau Sebelah Kanan Tadi Arah Ceplang Arah Cias Mara Nah Nanti Kita Aranya Kesitu Oke Dari Kantor Desa Gunung Sari Kita Let's Go Mengarah Ke Lembah Tepus Ada Gapura Selamat Datang Di Kampung Hegar Sari Sebelah Kiri Kampung Hegar Sari Ya Ada Angkut 52 Beroperasi Sampai Kesini Itu Dari Arah Louis Liang Itu Kalau Teman Teman Nanya Ada Angkut Masuk Sini Ada Serinya 52 Oke Guys Disini Kita Bisa Ngelihat Sawah Sawah Ini Sebelah Kanan Menghijau Wih Sebelah Kiri Udah Siap Panen Nih Ini Kalau Dilihat Tuh Lagipada Panen Padi Ya Bu Petaninya Ok Oke Kita Nah Ini Ciri Ciri Kalau Kalian Udah Menemukan Sawah Disini Ini Kalau Kalian Mau Ke Arah Kopi Tubing Ini Udah Deket Nih Kopi Tubing Ada Di Bawah Nih Yang Katanya Viral Di Bogor Kalau Di Youtube Saya Coba Untuk Berhenti Sebentar Ya Masih Unjuk Ke Teman Teman Misalnya Kalau Kalian Mau Ke Kopi Tubing Berarti Kalian Ambil Ke Kanan Kita Mau Ke Atas Kita Mau Ke Arah Lembah Tepus Jangan Lupa Kalau Kalian Mau Ke Kopi Tubing Berarti Kalian Ambil Ke Kanan Dari Jalan Raya Ini 300 100 Meter Guys Ini Satu Rute Dengan Lembur Anyar Oh Ini Masjid Bahagia Nah Ini Guys Kalau Kalian Mau Ke Lembur Anyar Ini Ambil Ke Kanan Kita Pernah Buat Video Disini Tapi Kita Ke Atas Lagi Kita Masuk Ke Kawasan Gunung Halimun Salak Betul Yang Kita Main Prosotan Ya Sekarang Kita Naik Lagi Lebih Ke Atas Kita Menuju Ke Arah Tembah Tepus Dan Juga Telaga Batu Wow Ada Jalan Yang Berlubang Lobang Kalau Motor Ya Asik Guys Kita Tinggal Milih Milih Jalan Jalan Alternatif Ciawi Tali Oh Ini Sebelah Kiri Ini Ke Ciawi Tali Guys Tapi Kita Masih Lurus Ya Wow Disini Jalannya Udah Mulai Agak Sedikit Kayak Rusak Gitu Ya Mudah Mudahan Sih Diatas Gak Kayak Gini Karena Kita Udah Hampir Satu Tahunan Kayaknya Gak Naik Ke Atas Ini Kita Review Lagi Jadi Update Terbaru Sambil Kita Cek Kondisi Jalan Yang Mau Menuju Ke Gunung Halibun Salak Lewat Kopi Tubing Kita Udah Mulai Memasuk Kawasan Nih Dikit Lagi Nanti Dari Sini Rutenya Nanjak Guys Kalau Dilihat Kayaknya Pila Di sebelah Kanan Untung Jalannya Ada yang Rusak Ada yang Bagus Coba Kalau rusak Semua Kacau Oke Dari Apa Glade Kita Mulai Nanjak Ini Rute Yang Menanjak Nih Guys Mudah 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 Jalannya Ya Bagus Kayak Gini Aswal Dulu Kita Pernah Kesini Cuman Udah Cukup Lumayan Lama Nih Kita Datang Lagi Oke Pak Duluan Kita Kondisinya Nanjak Nih Guys Pak Lom Kalau Udah Mau Masuk Ke Daerah Kawasan Gunung Halimun Salak Mau Begini Guys Oh Itu ada Bukit Strawberry Jadi Di atasnya Ada Bukit Strawberry Yes Kita Kurang Tahu Tadi Tulisannya Seperti Itu Bukit Strawberry Nah Di atas Ini Terdapat Piu Yang Bagus Banget Kalau Menurut Saya Nanti Kita Coba Untuk Istirahat Sejenak Nih 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 Sebelah Kiri Nih Wow Yang Pastinya Jurang Tapi Jujur Piu Nih Gokil Nih Banyak Orang Pada Berhenti Disini Oke Coba Kita Ikutan Kita Berhenti Dimana Nih Nih Wow Tuh Kita Bisa Bisa Lihat Tuh Di Bawah Wow Gokil Viewnya Mantul Jiwa Tuh Kayak Ke Pondok Santren Iya Tuh Tadi Kita Dari Sono Tuh Tidak Di Bawah Banyak Sawah Luar Biasa Oke Kita Lanjut Nih Sudah Mulai Banyak Orang Orang Nah Iya Kampung Oke Oke Kita Jalan Lagi Pegangan Oke Kita Lanjut Ya Nah Ini Dikit Lagi Guys Kita Masuk Di Kawasan Gunung Halimun Salak Ini Cakep Ini Resarea Buat Istirahat Disini Kita Mau Bayar Kalau Sudah Mulai Masuk Di Kawasan Gunung Halimun Salak Kawanya Sudah Beda Disini Sudah Mulai Dingin Dingin Gimana Gitu Lihat Ya Kayaknya Ada Pembangunan Wisata Di Bawah Kalau Dilihat Sebelah Kiri Setelah Hampir Satu Tahun Kita Datang Lagi Barang Aleta Oh Yang Disebut Bukit Strawberry Itu Ini Ini Iya Kan Bukit Strawberry Ya Emang Ada Buah Strawberry Tidak Apa Namanya Doang Oh Iya Iya Kirain Saya Ada Tanaman Strawberry Gitu Enggak Oh Polybag Doang Kayak Gitu Oh Pemandangan Iya Jadi Piu Kebawah Ya Oh Kanan Dapat Oh Nanti Kita Review Kita Mau ke Lempat Tepus Dulu Ntar Baru Kita Balik Lihat Sini Oke Kasih Ya Wih Ini Namanya Bukit Strawberry Tapi Kita Mau ke Lempat Tepus Dulu Ngantar Teman Teman Sampai Kesana Sampai Ke Telaga Batu Kalau Kata Si A Tadi Katanya Viewnya Keren Katanya Dapat Semua Kiri Dan Kanan Nah Ini Dia Guys Kita Masuk Di Kawasan Halimun Salah Kita Bayar Sini Siap Siap Tarifnya 30 Guys Kayaknya Rasa-rasanya Naik Tahun Kemarin 25 Dah Oke Guys Mudah-mudahan Dengan Tiket Masuk Wilayah Kawasan Gunung Halimun Salah Ini Tarifnya 30 Rebu Kayaknya Tahun Kemarin 25 Ya Bu Oh 30 Juga Yang Mudah-mudahan Dengan Duit 30 Itu Berapa Persen Untuk Perbaikan Jalan Karena Kalau Dilihat Banyak Juga Disini Jalan Yang Rusak Ya Nah Ini Ada Masjid Ali Istiqomah Masjid Al Istiqomah Bukan Masjid Ali Iya Masjid Al Istiqomah Ini Kalau Sudah Masuk Wilayah Kawasan Ini Wisatanya Banyak Tinggal Kalian Aja Mau Kemana Gitu Disini Disini Juga Ada Telaga Biru Cawane Dulu Juga Kita Pernah Buat Konten Nah Ini Telaga Biru Cawane Lui Lui Orok Oke Anjak Kita Dulu Saya Pernah Buat Video Disitu Pondok Anugrah Biasa Ibu Minta Turun Ternyata Jalannya Mulai Banyak Yang rusak Guys Kalau Sudah Masuk Di Daerah Kawasan Ini Banyak Aspal Yang Sudah Mulai Ngangkat Ngangkat Ini Oke Nanjak Lagi Kita Mantap Lihat Ini Masalah Lobangnya Jadi Begini Sekarang Jadi ingat Rute Puncak 2 Satu Tahun Yang Lalu Kayak Gitu Tuh Ini Ada Pomi Ini Disini Guys Wow Luar Biasa Nih Jadi Update Terbaru Kita Nih Guys Oh Ini Curug Cigamea Gerbang Masuk Nih Teman Teman Kalau Mau Curug Cigamea Ambil Sebelah Kiri Nih Tapi Kita Masih Ke Atas Lagi Tujuan Kita Ngantar Teman Teman Sampai Ke Lembah Tepus Lihat Jadi Saya Terbayang Rute Puncak 2 Zaman Bahla Kayak Gini Sebelah Kiri Pila Kalau Disini Sudah Mulai Rusak Apalagi Nanti Yang Di Ujung Sana Yang Lewat Gunung Bundar Kayaknya Yaya Wow Wow Kenapa Ini ada Warna Pink Saya Lupa Sejak Satu Tahun Yang Lalu Saya Lewat Kayak Gini Kayak Pila Mencereng Panjang Lagi Sampai Kujung Ini Kayak Pila Kayaknya Penginapan Wadidaw Jalannya Jalannya Sampai Bang Kita Duluan Bang Pila Camp Hill Pondok Wisata Alam Nur Amir Jadi Kalau Teman Teman Nanya Disini Wisatanya Banyak Bang Banyak Bang Ini Camp Hill Ambil Sebelah Kiri Kalau Kalian Hobi Camp Kita Masih Mau Nanjak Lagi Guys Wow Sejuknya Luar Biasa Nih Bondok Alemsha Oke Guys Disini Kita Nanjak Lagi Jadi Rutenya Kayak Gini Ya Guys Nanjak Oh Ini Di Sebelah Kanan Pila Pila Lembah Pesona Sekarang Gantian Menurun Gini tuh kayaknya orang nanya mau kelemba tepus ya Bu nah lewat sini juga bisa nih guys kalau mau kelemba tepus tapi kita lewat yang sana aja sih kayaknya lebih gampang ya Bu jadi pilihannya kalau mau kelemba tepus tuh dua opsi guys kita lewat yang satu aja yang satu lagi tuh kayaknya lumayan ekstrim itu Bu lewat situ tajakannya punya mantap lah jadi kalau mau kelemba tepus ini kita punya dua opsi guys jadi nanti kita lewat yang sini aja nih satu lagi ya itu kalau dilihat rute yang kelemba tepus satu lagi tadi lumayan ekstrim itu Wow adem kali nih curuk kondang nih kalau kalian mau ke curuk kondang bukan kondangan ya kondang luar biasa nih menanjak dan menikung ini kayaknya parkir ke curuk kondang disini nih pakai motornya kita ke atas lagi Hai ini nunjukin teman-teman ya yang belum pernah kesini masuk ke daerah kawasan Gunung Halimun Salak di suasananya itu adem guys Hai nih curuk pasir ngit kalau udah masuk di kawasan ini Iya banyak banget wisata curuknya di sini selain curuk pila nih banyak suasananya kayak mendung ya Bu Hai apa karena kita udah masuk di kawasan ini kali ya banyak hutan-hutan ya Hai nanti baru jam 10 nih guys Hai nah kalau nggak salah ini kan Bu yang mau ke lemah tepus dulu kita nanjak dari sini betul-betul kan Hai nah nih guys ciri-cirinya ya kalau mau ke lemah tepus kita nanjak nih ke atas Hai tuh kalau lurus tuh cara ini ya arah Gunung Bundar Oke ini kita antri dulu mobil pada keluar lemah tepus ya Oke nah ini jalannya nih guys rata-rata nanjak terus sampai ke area parkir kalau nggak salah saya jadi dua opsi ya kalau mau ke Telaga Batu sama lembah tepus jadi karena tahun yang lalu kita bareng letak pernah kita lewat sini sekarang kita lewat sini lagi guys jadi ragu kalau lewat jalan yang satu tadi takutnya terlalu ekstrim uh rame kali guys ya Iya kita udah mau masuk di area parkir lem lembah tepus nih guys lihat sorry bang nah ini kita nyampe guys di area parkir nih Wow dimana nih parkir penuh Wow 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 kita parkir sini aja nih iya gini guys suasananya ramai sekali oh iya bu tiket oke ada udah ya Oh pakai motor 5000 ya kalau mau ke itu apanya Telaga Batu liat mana oh sebelah kiri ya oh iya kalau kesana ke lembah tepus ya oke siap oke guys ini luar biasa nih ramai sekali oke kita nyari area parkir dulu ya kita mau ke Telaga Batu liat ya ramai ramai sekali alhamdulillah sampai kita ya oke guys terima kasih ya buat kalian semua yang udah mengikuti rute perjalanan kita sampai ke sini jadi ini area parkir lembah tepus maupun ke Telaga Batu jadi nanti kita teruskan video kita di seset kedua ya kita menuju ke Telaga Batu ini bareng Aleta tuh tadi dia tidur mulut di motor jadi saya tutup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ya jadi kita nggak sampai ke ujung-ujung itu wih gila pejibun ini mah ini mah membludak namanya ibu ya macam mana kemudian yang do jadi mas